PENANGANAN PAKIR MISKIN Kalau substansinya kita bicara tentang bantuan sosial beras sejahtera Sejatinya itu targetingnya untuk penanganan pakir miskin Meskipun yang mendapat bantuan sosial beras sejahtera Itu adalah bukan hanya pakir miskin saja Karena intervensi rastra itu 25% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbendah Sementara angka kemiskinan kita pada saat ini adalah 10,64 Sehingga kurang lebih intervensi kita itu 2 kali lipat Bahkan lebih sedikit dari angka kemiskinan Jadi itu posisinya Ini arah kebijakan bantuan sosial Pertama dalam RPJMN 2015-2019 telah disampaikan bahwa Perlu dilakukan integrasi bantuan sosial reguler berdasarkan hidup dengan peningkatan kapasitas keluarga Bapak Ibu yang saya hormati Banyak sekali KL yang melaksanakan bantuan sosial dengan berbagai nomenklatur Sesungguhnya sasaran atau target dari bantuan sosial tersebut adalah Orang-orang menggunakan satuan jiwa atau menggunakan satuan keluarga atau menggunakan satuan rumah tangga dengan cut off tertentu Ada program keluarga harapan cut offnya pada saat itu masih 6% Kemudian karena ketersediaan fiska naik Kemudian untuk bantuan sosial tersebut itu cut offnya 25% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah Ada juga cut off yang lebih tinggi antara lain penerima bantuan yuran untuk jaminan kesehatan nasional Ini diintegrasikan Kemudian penataan bantuan sosial temporer dengan risiko sementara yang dihadapi masyarakat terutama untuk korban bencana Baik bencana karena fenomena alam maupun bencana karena yang diakibatkan oleh ulah manusia Kemudian yang berikutnya adalah penataan kembali bantuan beras untuk masyarakat miskin Sekitar 2 tahun yang lalu ada rekan-rekan dari KPK datang ke kantor kami menanyakan Karena sebelumnya sebelum 2 tahun itu jadi 2 tahun dari sekarang ini teman-teman dari KPK hadir Sebelumnya mereka telah melakukan kajian yang menyoroti tentang pelaksanaan subsidi raskin Saat itu namanya subsidi raskin Pelaksanaan kegiatan kerja tersebut walhasil memperoleh rekomendasi supaya dilakukan perubahan Perubahan apa? Karena memerlukan adanya perubahan pada 6 ketepatan Tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, serta tepat administrasi Jadi teman-teman dari KPK menanggih kepada kami apa yang harus dilakukan Seiring dengan itu pemerintah dalam hal ini presiden telah mulai mengamatkan untuk melaksanakan perubahan ini Sehingga dilaksanakan transformasi dari subsidi raskin Kemudian namanya oleh Bementeri Sosial diubah menjadi subsidi rastra Karena image-nya subsidi beras untuk masyarakat miskin menjadi agak kurang baik Sehingga kita ubah menjadi subsidi untuk masyarakat sejahtera diubah menjadi subsidi rastra Ini amanat di dalam RPJMM 15 sampai dengan 2019 Nah inilah evolusi Yang jelas ini apakah evolusi atau revolusi Yang jelas ini adalah perubahan Perubahan yang terjadi pada bantuan pangan Pada tahun 98 sampai dengan 2016 Ini namanya masih subsidi rastra Kemudian sejak 2017 Subsidi rastra ini mulai dibagi menjadi dua Pertama tetap berbentuk subsidi Artinya diberikan 15 kg per bulan per keluarga Dengan biaya tebus 1600 Kemudian mekanisme yang kedua adalah bantuan pangan non tunai Di sini bantuan pangan non tunai Bantuan diberikan sebesar 110 ribu menggunakan mekanisme perbankan Artinya uang disalurkan kepada rekening yang dibuka oleh pemerintah Uang tersebut tidak bisa diambil tunai Hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan Pada saat itu tahun 2017 Masih dibuka kesempatan untuk beras, gula, minyak, dan telur Berubah pada tahun 2018 yang akan kita masuk ke ini Hanya pada beras dan telur Ini Perubahannya ini Kemudian pada tahun 2018 Betul tadi sampaikan bahwa Pada tahun 2018 tidak ada lagi subsidi rastra Yang ada hanya bantuan sosial pangan Bantuan sosial pangan ini dibagi menjadi dua Pertama adalah Dilaksanakan, disalurkan secara non tunai Kepada rekening yang dibuka oleh pemerintah Melalui bank penyalur Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BTN Nilainya 110 ribu Digunakan untuk membeli Bahan pangan Dalam hal ini beras dan telur Tidak boleh yang lain Kemudian Karena pelaksanaan bantuan pangan non tunai ini bertahap Masih ada Keluarga yang mendapatkan Bantuan berupa natura Dalam hal ini beras Berasnya senilai 110 ribu Ini akan dilaksanakan oleh Bulog dengan menggunakan Mekanisme penugasan dari menteri sosial 110 ribu Kira-kira saat ini dengan harga yang sedang kami bahas Itu setara 10 kilo pak Bukan 15 kilo Kalau 15 kilo Uang 110 ribu itu gak sampai gitu kan Jadi kira-kira setara 10 kilo Tapi tanpa biaya tebus yang 1600 Kalau pada saat subsidi Raskin Rastra itu ada biaya tebus 1600 per kilo per bulan Sekarang 10 kilo tanpa biaya tebus Itu perbedaannya Kemudian perbedaan yang kedua Pada saat masih subsidi KPA-nya kementerian sosial Pengguna anggarannya menteri sosial Tetapi uangnya masih ada di kementerian keuangan Saat ini maupun uang Kemudian KPA-nya ada di kementerian sosial Ini transformasi pada bantuan pangan Jadi bisa dibagi dalam 3 kategori disini 8.9.8.2016, 2017, sampai dengan 2018 Mengapa transformasi subsidi Rastra ke BPN? Ini ada kaitannya dengan arahan presiden Artinya presiden menginginkan seluruh subsidi dan bantuan sosial Dilaksanakan secara terintegrasi Dengan menggunakan mekanisme perbankan Untuk apa? Supaya terjadi timbul Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi Jadi intinya itu Maka dilaksanakan transformasi Tetapi transformasinya tidak bisa langsung Dari 1 menjadi 0 Dari 0 menjadi 1 tidak seperti itu Tetapi gradual Artinya bertahap Kemudian ini besaran manfaat Saya sampaikan tadi Untuk bantuan sosial Rastra Disini masih diberikan Beras dalam Dengan kualitas Premium Setara 110.000 Kurang lebih dapatnya 10 kilo Tanpa biaya tebus Kemudian untuk bantuan pangan non tunai Disalurkan uang 110.000 Digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Keluarga penerima manfaat Apakah akan beli beras atau telur Ataukah beras dan telur Ini dibelanjakan di Warung-warung yang menjadi agen dari Bank yang empat tadi BNI, BRI, Mandiri dan BTN Kemudian tujuan BPNT ini Bapak Ibu mengurangi beban Memberikan gini dan selanjutnya Ini kita pahami sebagai hal-hal yang sudah kita pahami lama Kemudian ini manfaat BPNT Prinsip pelaksanaan BPNT Pertama harus mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM Artinya saat ini telah ada sekitar 88.000 warung Dimana warung tersebut ada toko klontong Ada warung Ada kios yang menjual bahan pangan Kemudian ada rumah pangan kita yang dibentuk oleh bulog Dan juga ada kelompok usaha bersama yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Inilah swasta yang dimaksudkan tadi Tetapi sesungguhnya swasta disini adalah pengusaha kecil Jadi kami saat ini mendahulukan pengusaha kecil sebagai penyalur bantuan pangan Kalau mau mudahnya Pak Ibu tinggal kita menunjuk saja Misalkan 45 orang di Jakarta silahkan salurkan Mudah sekali Pak Kami tidak bisa bekerja keras Artinya ada orang-orang dengan usaha yang menguritalah pengusaha besar Untuk mengelola ini mudah sekali Tetapi pemerintah telah menetapkan bahwa penyalur ini pengusaha kecil Bahkan selain pengusaha kecil ada penyandang masalah kesejahteraan sosial Ada pakir miskin yang ikut berbisnis dalam hal ini Yaitu pemilik warung kelompok usaha bersama Kemudian dari sini tersebar Kami menginginkan rasionya itu sekitar 1 warung melayani 250 Kalau dari sisi jumlah relatif bagus Tetapi dari sisi sebaran ternyata warung-warung ini masih lebih banyak di wilayah-wilayah yang perkotaan Saat ini Himbara terus menerus Menambah jumlah warung Artinya kita ingin warung-warung ini tersedia sampai dengan titik-titik yang ada di pedesaan Meskipun demikian Ada hal-hal yang bersifat teknis Artinya apa? Keberadaan warung dengan menggunakan elektronik data capture Menggesek kartu itu memerlukan adanya jaringan Ada blank spot Pak Di Indonesia ini masih ada blank spot Sehingga Himbara menciptakan edisi yang offline Artinya data diinjek ke dalam edisi Kemudian nanti akan dilaksanakan transaksi Memungkinkan Jadi tanpa jaringan pun layanan ini masih memungkinkan Kemudian di sini pembelian pahan-pangan Tidak dipaketkan Artinya uang 110 ribu itu bebas digunakan untuk beli beras Beli telor, belas dan telor Atau bahkan tidak digunakan juga tidak apa-apa Artinya ada prinsip menabung di sini Tetapi ini kita berbicara tentang masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah Kami berharap uang tersebut dimanfaatkan secara optimal Kemudian mendorong usaha eceran rakyat Artinya di sini swasta yang dimaksud di sini adalah pengusaha kecil Bahkan ada masyarakat miskin yang ikut terlibat di dalam penyaluran Kemudian memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan keluarga penerima Manfaat Pasokan bahan-bahan didapat dari berbagai sumber Artinya Bulog menjadi supplier Tetapi bukan satu-satunya Ada petani potensial Penggilingan padi Bumdes Dipersilahkan memasuk Sesuai dengan kebutuhan yang Ada yang muncul dari keluarga penerima manfaat Dipersilahkan Tetapi dalam hal ini Bulog masih tetap menjadi supplier terbesar saat ini Jadi ini merupakan mekanisme yang kita bebaskan Selain Bulog juga kita persilahkan Pihak-pihak tertentu Badan usaha milik desa Ada kooperasi Ada juga PPI Itu BUMN yang bisa menjadi supplier Kemudian mekanisme PPNT relatif sederhana Pertama KPM Ini bukan KPN ya Keluarga penerima manfaat Yang telah memperoleh kartu keluarga Kemudian ditransfer sejumlah 110 ribu Dibelikan bahan pangan ke warung Ada transaksi Sebetulnya sesederhana itu Sebagaimana kita menggunakan ATM pada saat bertransaksi di edisi Seperti itu Nah itu hal yang Penjelasan tentang bantuan pangan non-tunai Mungkin Bapak Ibu juga sudah terpapar oleh informasi Melalui media masa atau forum-forum yang lain Sekarang tugas saya adalah menjelaskan tentang kesiapan pelaksanaan bantuan pangan non-tunai tahun 2018 Tahun 2017 Saya diberikan waktu berapa lama Pak Tahun 2017 Pemerintah melaksanakan bantuan pangan non-tunai ini di 44 kota 44 kota saja Tidak ada kabupaten Dengan KPM sekitar 1,2 juta Keputusan rapat tingkat menteri tanggal 8 Bahwa perluasan dilaksanakan dengan memulai pada bulan Januari itu 1,2 juta disini nih Nih Seperti yang Pak Yeka tadi sampaikan Jadi penambahan KPM BPNT untuk 2017 Nol Artinya kita melanjutkan KPM yang existing di tahun 2017 1,2 juta Kemudian secara bertahap pada bulan Februari Akan dilaksanakan untuk hampir 4 juta Pak Pak kalau program yang Bapak sampaikan ini Agenda ini Ini sudah diputuskan bakal begini Sudah Sudah Jadi tidak akan ada lagi yang namanya perubahan Insya Allah dalam rakor kemarin sudah diputuskan Sudah diputuskan begini Tanggal 8 Oke Kemudian ini tanggal bulan Februari itu 3,9 Bulan Maret itu 7,2 Bulan Juli 9,1 Dan terakhir bulan Agustus 10 juta Sehingga yang Bapak tadi sampaikan Kondisi 10 juta dan 5 juta itu bukan di bulan Desember Pak Tercapainya di bulan Agustus Jadi di bulan Agustus KPM BPNT akan diterima oleh 10 juta 83 ribu Sedangkan Bansos Rastera yang diserahkan berasnya oleh 5,4 juta Jadi tercapainya di bulan Agustus Dan itu akan bertahan sampai dengan bulan Desember Mengenai sisanya yang 5,4 Pertanyaannya pada tahun 2019 akan bagaimana kita menunggu evaluasi Pak Sebagai pelaksana kita menunggu apakah akan menjadi BPNT atau tetap seperti itu Ini skenario Kemudian sumber data Ini salah satu isu krusial Jadi begini Pak Data terakhir yang kita punya adalah PBDT 2015 Hasil dari Badan Pusat Statistik Jadi pelaksanannya adalah BPS Tidak ada lagi KL yang mempunyai tugas selain BPS Meskipun sebetulnya BPS ini adalah penugasan khusus Karena untuk mencacah seperti ini Diperlukan penugasan khusus Nah sejak tahun 2015 tidak terjadi lagi pemutahiran 2011 baru dilaksanakan pemutahiran Tahun 2015 Ada selisih 4 tahun Padahal data berubah kan Pak Selalu dinamis jadi perubahan Kemudian dari tahun 2015 ke depan Belum terjadi pemutahiran Baru pada saat terjadi Pemerintah mengubah dari Subsidi rastra menjadi BPNT Dilakukan pemutahiran Saat ini Pusdatin Sedang melaksanakan pemutahiran Kami menyebutnya biasanya dengan verifali Saat ini berdasarkan dashboard yang ada pada kami Sedang berlangsung verifali di 271 kabupaten kota Ini aktif verifali Total data yang berhasil di verifali saat ini 7,2 juta Pak Hampir separuh mungkin 45% Cetatannya Verifali ini mandiri Seharusnya ada tersedia biaya verifali Untuk 514 kabupaten kota Kementerian Sosial tidak punya datang sebanyak itu Hanya tersedia verifali untuk 7 kabupaten Akhirnya kami menggunakan sistem verifali mandiri Dengan melibatkan kabupaten kota Begitu juga kabupaten kota Ada yang punya anggaran Ada yang punya anggaran Tidak Akhirnya Pada saat kabupaten kota Belum melaksanakan pemutahiran data Atau verifali Maka data yang digunakan adalah data terdahulu Pak Karena memang faktanya ada kabupaten yang tidak melaksanakan verifali Tetapi kami terus menerus mendorong Kami ciptakan sistem informasi kecetatan sosial next generation Kami panggil para petugas dari seluruh kabupaten kota untuk BIMTEK Supaya mereka memahami tentang 6NG ini Alhamdulillah responnya bagus Tinggal akselerasinya saja Perlu kita percepat Dari data inilah KPM BPNT ini bersumber Pak Kita berharap Saat 514 kabupaten kota akan melaksanakan verifali Tetapi untuk tahun 2018 Nampaknya belum seluruhnya Artinya jalan keluarnya kita menggunakan data PBDT 2017 Yang belum diverifali Data itulah Yang dipakai untuk dasar penyaluran rastra tahun 2017 Seperti itu Pak Jadi itu asal-masal tentang sumber data Ini dashboard yang saya sampaikan tadi Saat ini Ada 271 kabupaten kota yang sedang verifali Total desa yang aktif melakukan verifali ada 29 ribu sekian Total data yang masuk 7 juta sekian Dan dari 271 Telah ada 150 kabupaten kota yang finish Artinya selesai melaksanakan verifali Nah ini data Data kami serahkan kepada Himbara BNI, BRI, BTN, dan Mandiri Selanjutnya oleh mereka dilaksanakan Tiga tahapan pertama Cleansing Memastikan data cukup KYC untuk buka rekening kolektif Kemudian mapping Penempatan KPM sesuai domisili ke dalam wilayah kerja bank Misalkan kalau BRI ini BRI cabang mana? Seperti itu KPM tersebut Ditempatkan melalui proses mapping Kemudian Dilaksanakan pembukaan rekening kolektif Ada pencetakan kartu Di sini personalisasi Kemudian didistribusikan ke KPM Jadi ini data kami verifali Kemudian kami serahkan ke Himbara Selanjutnya sosialisasi KL terlibat KL terkait Di sini melaksanakan sosialisasi Kepada pemerintah daerah Kepada agen bank Dan kepada KPM Pentingnya sosialisasi Sesungguhnya di sini Karena apa? Perubahan bantuan sosial rastra Kepada BPNT ini perubahan perilaku Pak Bayangkan Masyarakat berpenghasilan rendah Yang asalnya unbank Tidak mengenal sama sekali bank Kemudian pada saat BPNT Menggunakan teknologi perbankan Menggunakan ATM Menggunakan edisi Ini memerlukan waktu Untuk mempelajari Dan selayaknya perubahan Respon itu selalu khas Terhadap perubahan itu Pasti responnya itu Ada yang menerima Ada yang menolak Itu biasa Selalu dalam proses perubahan Terjadi seperti itu Saat ini kita Melaksanakan edukasi Supaya yang menolak Pelan-pelan itu bisa menerima Meskipun makan waktu Jadi ini kita melaksanakan Komunikasi, sosialisasi Dan edukasi Medianya kami gunakan beragam Sesuai dengan Media yang ada Ada tercetak Filler, media masa Tetap muka Dan berbagai macam media Yang dimungkinkan Kemudian Pada saat pelaksanaan Bantuan atau subsidi rastra Yang ada di tingkat Provinsi, kabupaten, kota Itu namanya Tim koordinasi Subsidi rastra Atau tikor rastra Sekarang kita ubah Menjadi tikor Bansos pangan Kenapa? Karena apa? Bansos pangan Mekanismenya ada dua Pertama BPNT Kedua Bansos rastra Sehingga Kalau satu kota kabupaten Itu melaksanakan BPNT Maka tikornya ini Kemudian tikor ini juga Akan bekerja Kalau kota tersebut Masih melaksanakan Bantuan sosial rastra Sekarang kita berharap Tetapi Karena Ada otonomi daerah Di kabupaten kota Kita berharap Dan telah mengirim surat Dari Menteri Sosial Ke Menteri Dalam Negeri Supaya dilaksanakan Pembentukan tikor Di tingkat provinsi Kabupaten kota Kita berharap Gubernur, Bupati, Wali Kota Itu sebagai penanggung jawab Sekretaris daerah Sebagai ketua Dan Kepala Dinas Sosial Sebagai sekretaris Menteri anggotanya Adalah OPD terkait Kemudian Bantuan sosial ini Jadi gini pak Salah satu hal Yang dialami oleh masyarakat Yang masuk dalam kategori rentan Atau miskin Adalah Kemampuan mengakses Bantuan sosial Ada yang mampu Mengakses secara langsung Tanpa pendamping Ada yang tidak mampu Itu khas Itu faktual terjadi Berdasarkan hal tersebut Kementerian sosial Mempunyai pendamping Bantuan pangan non tunai Pendamping ini Pendamping yang sudah ada Sebelum bantuan pangan non tunai Tetapi ada juga yang direkrut Tetapi yang direkrut ini Tidak banyak Per 1 Desember Kita telah merekrut Di 389 kabupaten kota Masing-masing satu orang Jadi ada koordinator Per kabupaten kota satu orang Tetapi masih ada 125 kabupaten kota Yang belum terisi Ini kita laksanakan Proses rekrutan Tahap kedua Kemudian Untuk KPM Keluarga Penerima manfaat Bantuan pangan non tunai Yang sekaligus juga Peserta PKH Maka pendampingannya Dilaksanakan oleh Pendamping PKH Sedangkan untuk keluarga Penerima manfaat BPNT Yang bukan keluarga Penerima manfaat PKH Maka pendampingnya Adalah TKSK Koordinatornya Seperti yang tertulis Pada Poin 1 ini Jadi masing-masing Punya pendamping Tetapi Kalau pendamping PKH Rasio dampingannya Relatif Apa ya Seimbang Artinya Satu orang pendamping Mendampingnya Sekitar 250 orang Keluarga penerima manfaat Tetapi TKSK Pola penugasannya Adalah perkecamatan Satu TKSK Satu kecamatan Kelemahannya Dalam satu kecamatan Kalau banyak Seribu Dua ribu Maka Ini merupakan tugas Yang berat Pak bisa dipercepat Sebentar Pak Kita perlihatkan Ini kritia warung Ini kepesiapan infrastruktur Warung yang saya sampaikan tadi Ini penyiapan supplier Ini supplier Kemarin Tanggal 4 Desember Telah ada MOU Antara KemSos BUMN Kemtan Kemendes Tentang Bagaimana Pasokan ini dapat Dijamin Jadi MOU ini bukan Untuk penyalur Tetapi untuk supplier Kemudian persiapan penyaluran Dokumen DIPA kita sudah ada SKSK secara administratif Ini juga sudah ada Sehingga kita siap Untuk melaksanakan penyaluran Berharap Tanggal 25 Januari BPNT ini bisa Diisikan ke dalam Rekening KPM Saya kira itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih